Nah itu yang bikin semangat ya, kadang-kadang kita kan hanya sepeda, tiap hari sepeda, ngapain gitu ya, kayaknya bosen gitu kan, ada jenuhnya. Padahal serunya, hebat nih mereka nggak ada bosennya, gawis gitu. Jujur aku appreciate banget teman-teman atlet nih. Ya kalau saya sih memang nggak pernah stop, bahkan 90 tuh udah mulai sepeda. Tuh hari Minggu copyright, nggak kayak aku hari Minggu rebahan. Hai 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 halo Sobat ICF, apa kabarnya nih? Wah senang banget akhirnya Erza Nabilani bisa kembali hadir menjumpai Sobat ICF, selalu pecinta sepeda dimanapun tentunya masih di kanal Youtube dari Indonesian Cycling Federation. Nah kemarin-kemarin di edisi-edisi sebelumnya kita selalu ngobrol sama atlet-atlet sepedanya. Yang masih aktif, khususnya di Platnas. Nah di edisi podcast kali ini nuansanya agak berbeda, karena kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu komunitas sepeda yang punya anggotnya sudah sampai ratusan. Dan kalau teman-teman lagi lihat nih, biasanya sih di jalan-jalan Jakarta, Ruteruter Dakot, pernah tuh sekali aku lihat. Warna jerseynya cukup terang menyala, pasti udah ketauan. Dan dari mana sudah hadir bersama aku adalah dua orang dari Kelapa Gading Bikers. Ada Om Benny Yahya yang merupakan founder dari KGB. Kepala baik Om Benny, terima kasih sudah hadir kesini. Dan juga Om Benny gak sendiri ditemani juga yang selalu setia menampingi anak-anak asuhnya. Ya dimanapun berlaga, dimanapun tampil, dimanapun berkipra juga sudah hadir. Om Roy Aldri. Hai Om, kemarin baik? Oke, wah ini momen yang luar biasa nih aku berbincang bersama dengan founder dari Kelapa Gading Bikers. Kenapa sih namanya Kelapa Gading Bikers? Karena semuanya tinggal di Kelapa Gading. Kelapa Gading apa gimana sih Om Benny? Nah sebenarnya KGB itu, kenapa kita sebut KGB Bikers? Iya. Awalnya dulu kita bukan sepeda aja. Karena Bikers itu kan bisa buat motor. Dulu kita main trail dan motor-motor sport. Jadi kita namakan Bikers. Oke, jadi awalnya gak cuma sepeda, awalnya tuh berarti di tahun? Dulu 90-an juga kita udah ada main motor. Kan lumayan juga. Terus ada sepeda mulai dari 5 orang bertambah-bertambah. Dan KGB itu karena kita ya 80% domisinya di Kelapa Gading. Makanya kita sebut Kelapa Gading Bikers. Oke, Kelapa Gading Bikers yang sekarang sudah merambah. Gak cuma sepeda di Kelapa Gading aja ya. Apalagi kalau kita lihat outlet-outletnya nih kayaknya udah tiap hari sepedaan mulu kemana-mana ya Om Roy. Nah, itu tahun 1993 dari 5 orang. Sekarang berarti total anggotanya udah? Sekarang sekitar 700. Ya aktif ya 400-500-an kira-kira. Tersebar di manapun berarti ya? Gak cuma di Kelapa Gading. Gak hanya Kelapa Gading. Ada yang di pusat, ada yang di Bali, ada yang di Jakarta Selatan. Campur-campur lah. Oke, dan ini kalau misalnya ngomongin soal anggota berarti kan ada perekrutan gitu ya Om ya. Gimana sih cara teman-teman cyclist ini bisa akhirnya bergabung ke Kelapa Gading Bikers untuk KGB? Ya, kita sebenarnya welcome aja. Intinya mereka cari-cari bagaimana cara gabung ke kita gitu. Dua spek dulu kalau mau join gitu? Iya. Naking motor. Biasa ya kita ajak dulu beberapa kali ride sama kita. Kalau memang mereka merasa enjoy, merasa mau bergabung ya kita welcome gitu loh. Berarti awalnya dari hobi nih ya Om ya? Dari yang memang suka sepedaan, suka riding kayak gitu sampai akhirnya serius dan kayaknya bisa nih untuk fokus di dunia prestasi tuh awal-mulanya gimana? Sebelum kalau kamu meraih? Kalau dulu sebenarnya MTB ya, berawal dari MTB. MTB dulu kan banyak pertandingan-pertandingan. Dulu di BST tuh masih belum banyak rumah tuh sering ada balap disana. Nah kita mulai dari sana, sering balap-balap. Berarti di tahun 93-an itu masih MTB? MTB. Terus? Terus? Terus dulu ada juga atlet yang seperti Amir gitu. Dia dari nol kita ajari, kita support. Akhirnya dia sampai bisa ke Taiwan, ke Brunei, keliling-keliling untuk balap MTB dulunya. Oke, sampai akhirnya pindah ke road bike tuh di kapan tuh? Sekitar 95-an ya. Ih seumur aku. Menunjukkan kemudahannya. Jadi sebenarnya awal dari MTB, ada sering ada race. Dulu road bike belum ada race, masih belum ada. Kayak Strava apa juga belum ada. Jadi ya senang-senang aja. Jadi sebenarnya kita identik dibilang kenceng gitu ya. Anak-anak memang senang-senangnya pada speed. Jadi kadang-kadang banyak yang mau gabung, oh mau ikut rombongan kita gitu. Supaya memacu lah gitu. Supaya lebih cepat lagi gitu ya speednya. Oke, terus aku sekarang mau ke Om Roy ini kan KGB berarti basisnya kita bisa sebut komunitas lah ya. Karena 700 orang cuy gitu tidak tanggung-tanggung yang aktifnya juga 400. Berarti ada juga ya yang concern untuk pembilan keprestasi, nggak cuma hobi aja? Ada. Kebetulan di KGB ada divisi balapnya ya kebetulan yang ngurusin saya. Jadi nggak hanya atlet-atlet tapi temen-temen komunitas tuh terkadang senang balapan. Jadi mereka mau ikut balapan itu gimana caranya, nanya-nanya. Ya yang sering balapan kan mungkin kita-kita jadi bisa ngajarin. Oh nih jalurnya begini, mendaftarnya ke sini, latihannya ke sini, balapannya nanti begini bareng-bareng. Biasanya jadi kalau KGB berangkat, sekali rame, rame. Kita bisa dari komunitas, master, atlet, junior sampai youth pun lah berangkat semua. Aku lihat yang di Palangkaraya waktu itu pas mau pulang. Palangkaraya ada saya berarti. Nggak tahu deh, aku belum kenal waktu itu, Palangkaraya yang gubernur dekat, pake truk gede banget. Kata aku, oh ini pake truk pas dilihat hijau-jauh, oh KGB. Jadi memang di berbagai kelas gitu ya. Ya kebetulan kita dari youth, cowok cewek ada junior, cowok cewek ada menelit, ada juga master dari master A, B, C. Ada semua. Omen aja masih semua. Omen, master A-men berarti? Master C, master C. Padahal aku bilang master A gitu biar. C, cemerlang. Oyes, bisa banget. Jadi bener-bener semua kategori usia tergabung boleh join di KGB. Terus ini menarik juga, ada putra-putra, ada cewek, cowok gitu ya yang melakukan, atau yang dibina di KGB. Padahal kalau kita lihat-lihat klub sepeda lain, kayaknya mereka fokus pada satu gender gitu, kita sebut lah. Lebih banyak klub putra, putra nggak sih kan ya? Ya problematika di sepeda atau balap sepeda memang cewek itu cenderung lebih sedikit. Jadi umum lah kalau saya bilang klub lain tidak punya atau tidak membina yang cewek karena memang susah. Orangnya sedikit, peminatnya nggak banyak. Peminatnya nggak banyak, kemudian waktu pandemi ini banyak sekali cewek kan yang nge-wes kan. Apalagi komunitas ya. Mereka takut untuk raise gitu. Jadi mereka udah ngeri lah. Udah takut dulu. Terus berarti KGB mengalami, berarti KGB udah punya nilai plus nih, karena punya rider perempuan, rider cewek. Ada kendala nggak sih dengan melakukan pembinaan terhadap dua gender sekaligus nih umum? Yang pasti ada, karena tidak selalu selama program latihan cowok dan program latihan cewek. Itu udah pasti beda. Seperti apa tuh? Mungkin sedikit boleh nih. Paling gampangnya misalnya dalam jumlah waktu gitu ya, kadang rider cowok bisa empat jam, harusnya cewek tiga jam aja cukup gitu. Dari durasi aja udah pasti beda, menurut saya. Oke, jadi mereka latihannya selalu terpisah nih yang cewek cowok? Kebetulan memang terpisah. Yang cowok kebetulan main elite-nya, base camp-nya di Solo, jadi mereka ada ber-6 ber-8 di sana. Nah ceweknya kayak Ayu sama Oca, Ayu kadang-kadang di Jakarta sama komunitas kita atau komunitas libris atau ya dia mah orangnya supel ya. Jadi kemana aja main. Kalau Oca kadang ya pindah-pindah juga dia, kadang lagi mau di Solo, di Bali, kan base camp kita di Bali ada. Seru ya, nggak kayak aku di Cikarang mulu. Jadi kalau mereka ya bisa dibilang ya mobile aja, jadi lagi pengen di mana ya latihan bareng. Oke, tapi tetap dalam penguasaan Omroy dong pastinya? Ya, kurang lebih begini. Jadi jarak jauh tidak menjadi kendala gitu ya, silakanlah berlatih senyamannya teman-teman atlet. Yang penting performnya tetap bagus, kalau lomba tetap, kalau balapan tetap juara gitu ya Om Ben. Terus aku mau ke Om Ben lagi nih Om Ben. Berarti kan KGB udah growing, udah luar biasa banget lah ya sejak Om Ben melihat dulu. Dari 1993 sampai sekarang berarti udah kurang lebih ya, 31 tahun ya? Eh 29 tahun. 29 tahun, kerikil-kerikil seperti apa sih yang sudah, yang pernah Om Ben hadapi gitu bersama dengan teman-teman komunitas? Apalagi sekarang udah punya atlet yang keren-keren banget, makin keren banget. Ya, awalnya dulu sih belum ada atlet ya, yang tadi saya bilang paling dulu tuh seperti Amir itu MTB atlet. Dan kalau sepeda itu kan naik turun ya, sempat kita turun cuma sampai ya 4-5 orang. Jadi yang lain nggak ada, cuma 4-5 orang. Terus sampai berapa lama itu waktu itu kira-kira ya ada 6 bulanan dah gitu ya. Tinggal, ya tinggal 6 orang gitu kita bersepeda. Nah, bertambah, bertambah ya. Ya tentunya buat bertambah itu kita mesti sering ada kegiatan. Kegiatan dulu kita sering ikut tour. Kemudian kalau misalnya ada acara, di mana kita ikut. Nah, itu yang bikin semangat ya. Kadang-kadang kita kan hanya sepeda, tiap hari sepeda ngapain gitu ya. Kayaknya bosen gitu kan. Ada jenuhnya. Padahal-kadang, tapi seringnya hebat nih mereka nggak ada bosannya gois gitu. Jujur, aku apresiate banget teman-teman atlet nih. Terus? Ya, kalau saya sih memang nggak pernah stop. Bahkan ke 90 itu udah mulai sepeda. Pagi itu rutin berarti Om, sehari berapa jam bisa sepeda? Kalau pagi, ya 2 jam lebih lah. Kalau Sabtu kita agak panjang, bisa 3 jam. Minggu juga suka agak panjang. Kadang-kadang, kalau memang udah capek, Minggu ya copyright. 3-50 kilo. Oh. Ya, kalau saya sejak... Kayak triathlon gitu dong berarti. 6 tahun lalu, saya terjun ke triathlon. Karena triathlon itu kan lebih cenderung kita main zone 2, zone 3 ya. Jadi, tapi agak panjang. Tidak mesti berenang dulu, sepeda baru lari. Iron Man. Iya, akhirnya aku ingetnya Ultraman. Oh iya beneran. Oke, jadi itulah ya. Hal-hal seperti itu lumrah terjadi. Terus, dengan jumlah anggota yang luar biasa. Om Ben punya komunitas yang ciamik banget gitu. Program-program apa sih yang akhirnya dihadirkan untuk bisa bikin bondingnya lebih kuat lagi. Apalagi kan anggotanya juga tersebar di berbagai daerah. Ya, intinya kita nggak terlalu banyak aturan, Nek ya. Nggak banyak aturan. Jadi, enjoy aja. Kalau memang mereka senang, gue senang, gue senang, ya nanjak. Kalau gue senang, copyright. Jadi, ada beberapa grup. Nah, kita nggak selalu satu grup. Jadi, ada beberapa komunitas. Jadi, ada yang senangnya ya memang hari Minggu hanya 50 kilo, gitu. Ada yang hari datang tuh nanjak. Jadi, bebas aja. Tapi kalau ada acara resmi, ya memang kita perlu kumpul, kita kumpul semua jadi satu. Itu hari Minggu copyright. Nggak kayak aku, hari Minggu rebahan. Aku kembali mau ke Om Roy. Om Roy, aku dapet informasi, dapet bocoran. Katanya, KGB per 2023 nanti sudah menyandang titel sebagai Continental Team, ya? Ya, pasti menunggu. Tapi, semua administrasinya sudah dilengkapi ya. Puji Tuhan, lancar. Mudah-mudahan. Nggak ada halangan. Tinggal nunggu pengumuman resminya, ya? Ya, kita belum tahu di-announce sama UCI-nya kapan. Tapi ya, kita memang udah punya rencana dari dua tahun, tiga tahun kemarin. Tapi memang COVID ini, itu ya. Puji Tuhan, 2023 saatnya ya. Kebetulan kita... Agendanya banyak lah. Agendanya itu salah satunya mungkin. Apalagi, terima kasih sudah mancing. Apalagi, Om Roy. Kebetulan KGB itu... Status baru, status. KGB itu benar-benar baru di balapan lah. Dibandingkan sama tim yang lainnya. Oh iya? Kelas lebih besar. Ya, apalagi di Menelit untuk di Continental. Apalagi, kita baru belajar. Kita nggak punya target besar sama sekali. Kita berpartisipasi sudah cukup senang. Untuk menambah pengalaman adik-adik kita. Ya, mereka pun nggak cuma balapan UCI Continental. Kan ke depannya ada SEA Games, Asian Games. Modalnya di situ. Jadi, kompetisi... Untuk di level Asia, saya rasa... Apa? Modal untuk ke depannya. Ya, entah dia di Asia Tenggara atau di Asia. Ya, mudah-mudahan kita nggak cuma satu tahun aja. Ya, mudah-mudahan berkelanjutan. Ya, pengalamannya makin banyak. Ya, baru target kita. Kita tentukan. Harus juara A, harus juara B. Ya, sekarang kan masih baru. Jadi, ya kita... Masih belajar. Belajar, gitu. Rasakan dulu euforianya. Betul, kita coba. Kita jadi ikut slowdown ya, ngomongin. Om Roy kayaknya adem dan sejuk sekali. Terus, Om Roy, Kalau komunitasnya kan cukup banyak. Ada 400 sampai 700 orang. 400 yang aktifnya. Kalau dari teman-teman yang memang atur profesionalnya, Kurang lebih ada berapa sih sekarang berarti? Yang elite-elite. Sekarang, ya saya rangkum aja. Kalau yang youth-nya cowok-cewek, satu-satu. Jadi, ada dua. Junior-nya. Ceweknya ada dua, empat. Elite-nya cowok sepuluh. Empat belas ya, jadinya. Ceweknya dua, enam belas. Enggak terlalu banyak juga. Lumayan, ngurusinnya lumayan. Tapi lumayan. Jumlah itu, enam belas. Jadi jumlah yang ideal gak sih menurut Om Roy? Menurut saya, terlalu gemuk. Tapi, ya mau gimana lagi. Kita, ya komitmen. Om Ben juga berkomitmen. Jalan terus ya, kita jalan terus. Terlalu gemuk. Ini atlet yang dengar ketat ketir. Oh, aku ini kena degradasi. Kayak gitu. Oh, jadi memang tidak... Emang biasa? Harusnya berapa sih Om? Kalau terlalu gemuk menurut Om? Bagusnya itu berapa? Ya, dibilang bagusnya berapa gak ada. Karena kita satu-satu di tim yang punya hampir semuanya. Yang lainnya gak ada. Jadi gak ada patokannya. Jadi ya kamu cuma ngeliat KGB aja gitu loh. Mula hanya cowok menelit Nusantara juga adik-adiknya mungkin ada yang junior. Tapi gak ada ceweknya. Sedangkan kita memang ada yang juniornya, ada ceweknya, ada youthnya. Jadi lengkap. Masternya juga ada. Iya, aku pas baca. Jadi lengkap. Oh, ternyata ada yang usia cukup major juga ya. Yang ditanam banget dari KGB. Itu respon pertama aku pas aku liat start listnya. Oh, ternyata memang... Lengkap. Ini memang kita. Salah satu keunikan dan juga kelebihan dari KGB ya. Yang semoga bisa terus berlanjut. Tidak hanya sampai ke 30. Tapi kita berharap ada usia emas nanti akan diinjak oleh KGB. Masih juga bersama Om Ben. Terus ini juga aku kadang-kadang agak salah fokus ya sama KGB. Apalagi coba ICF liat Om Roy pake baju apa? Ijo. Nah, kenapa ijo gitu dari sekian banyak warna. Kenapa harus ijo? Iya, ijo neon, ijo stabilo gitu. Dari Om Roy itu om Ben lah ya sebagai pelaku sejarah. Dari awal nih ijo. Dari awal memang seragam kita buat warna hijau. Karena kalau kita dulu sering pagi. Tau sendiri kalau di Jakarta kan jam 6 itu udah rame. Kita dulu keluar jam 5 pagi sudah keluar. Kadang sudah sampai setengah 5. Jadi kalau warna hijau stabilo itu dari jauh sudah kelihatan. Memang lebih menyolok lah warnanya. Jadi sampai sekarang pun jadi kita selalu hijau. Intinya gitu. Bukannya lampu merah hijau terus, bukan. Iya, iya, iya. Bukan. Tapi hijaunya di 2022 ini baru stabilo ya kalau aku sempat liat historinya. Sebelumnya? Oh, udah dari lama? Dari lama. Kalau di balap begitu kita ada berapa orang kelihatan hijau yang lehatan. Bener. Bener. Kayak kelihatan dari jauh. Oh ini. Udah ketemu di render KGB. Aku terus mau kembali ke Om Roy. Om Roy. Dengan agenda KGB yang sangat padat ya, cukup rutin ikut balapan lah ya tiap minggu. Ya sekarang bukannya banyak lagi entah kenapa, balapan banyak sekali seminggu satu aja. Tapi kita berusaha cari yang cocok, jadi sebulan paling kita batasi dua gitu. Oh oke. Kalau setiap minggu malah capek. Iya bener, sepakat sih setiap lagi balapannya jauh-jauh. Terus, kan ada juga atlet KGB yang tergabung di Timnas sih ya? Ada. Ada. Pelton, ada Terry, ada Ayu, ada Ocha. Ada empat rider berarti. Aku sempat ngobrol sama salah satu klub, katanya cukup sulit juga nih. Untuk bisa kadang-kadang menyesuaikan jadwal dari Timnas dan juga sama klub. Apalagi kalau balapannya bentrok. Kalau dari KGB seperti mana di Om Roy? Ya intinya sih komunikasi kayaknya ya. Kalau saya bilang komunikasi ke atlet, komunikasi ke federasi harus baik. Jadi, ya memang kalau ada balapan biasanya kita minta izin dulu ke federasi. Teman-teman ini mau diajak balapan, permisi latihannya mungkin off dulu. Oh iya, biasanya gitu. Jadi, ada komunikasinya lah. Jadi, teman-teman atlet pelat Nas ini lebih sering sama KGB ya? Kalau balapan, ya. Tapi kalau latihan misalnya mereka menjelang ASEAN Games atau SEA Games, ya pastinya mereka kan bergabung sama Timnas. Oke. Kebetulan TC-nya kan di Jogja. Oh iya, iya, iya. Terus, selanjutnya. Dengan, aku mau kembali ke Continental Tim tadi. Status yang insya Allah akan dijabat. Sampada semenjak 2023 nanti. Akan ada program pembinaan yang berbeda nggak dengan sebelum-sebelumnya yang akan diterapkan sama Om Roy? Nggak ada sih ya, kita berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya aja. Jadi, hampir nggak ada yang berubah. Hanya kita yang tadinya fight-nya sama lokal mungkin sekarang berusaha untuk fight yang di Asia atau Asia Tenggara. Seperti itu. Lebih keluar, yang berubah, ya biayanya lebih tinggi. Lebih tinggi. Jadi, kayak ini balapan lokalnya mungkin dikurangin sedikit. Jadi, karena kita fokusnya nanti ke Continental. Iya, tapi kalau aku lihat kaosnya masih cukup kosong sih ya. Masih terima sablonan logo-logo lain kan ya Om ya. Nah, terbuka. Nanti yang 2023 penuh. Oh, 2023 penuh ternyata. Aku nggak jadi iklan kalau gitu. Pokoknya 2023 memberikan rasa kompetisi yang berbeda buat teman-teman atlet. Apalagi KGB juga punya potensi-potensi yang luar biasa. Ada atlet-atlet juga tergabung di Platnas. Yang berarti punya skill mumpuni lah untuk bisa bersaing di level internasional gitu. Iya, karena beberapa juga sempat kemarin turun SEA Games, turun Asian Games juga ada. Dan semoga hal baik ke depannya bisa diraih oleh KGB ke depan-ke depan. Dengan gelar sebagai Continental Team yang mudah-mudahan akan berlaku sejak 2023. Terus untuk meng-guide atlet muda, talent scouting, ini dari KGB seperti apa sih Om? Ada kayak, eh dia punya potensi luar biasa deh gitu. Sebenarnya itu kan kalau kompetisi di tingkat youth atau pra youth atau juniornya sering, kan kadang-kadang saya juga ngawal adik-adik kita yang kelasnya sama gitu ya. Nah dari situ kita bisa melihat, mana nih yang lagi bagus, itu memang bisa gitu loh. Tapi ya... Harus gerilya langsung ya? Nggak juga, karena yang kamu tahu kita punya atlet udah 16-18 orang, agak sulit untuk menambah lagi. Apalagi mereka pun umurnya masih muda gitu loh. Jadi maksimalkan sekarang yang ada? Ya kita maksimalkan yang ada, ya bukannya kita nggak mau nambah, tapi ya human resource dari kitanya pun juga terbatas kalau menambah atlet lagi gitu loh. Oke berarti Om Roy akan segera, sepertinya perlu segera merekrut staff ya. Tuh om men, human resource-nya kurang lah ya buat bantuin. Cukup-cukup. Cukup. Terus, alhamdulillah mau ke Om Benny lagi. Om Benny, karena sebagai komunitas, sepeda, ada federasi yang menaungi gitu. Kalau support dari federasi yang Om Benny rasakan sejauh ini seperti apa sih dari EC atau ICF? Ya sejauh ini sih ya cukup baik ya. Jadi ya yang penting sih komunikasi memang. Komunikasi kalau memang tadi Roy udah katakan bahwa kalau memang kita perlu atlet untuk race, kadang-kadang kan race itu memang menambah pengalaman untuk mereka ya. Jadi makin sering race ya makin lebih baik. Jadi pengalaman nambah dan juga skill-nya juga lebih bagus ya. Ya selama ini ya yang penting sih komunikasi ya. Gitu aja sih. Oke. Selama ini tidak mengalami kendala berarti bersama makan-makan PB? Tidak, aman-aman aja. Tidak ada kendala berarti masih aman-aman aja dan kegiatan KGB pun berlangsung cukup baik berarti ya. Baik. Oke. Kalau atletnya dipinjam berarti oke-oke aja nih ya. Boleh. Boleh. Yang penting komunikasi gak ditabrakan sama jadwal lagi. Terus terakhir mungkin dari Om Benny harapan ke depan untuk KGB untuk dunia sepeda Indonesia. Ya harapan kita tadi kan kita sudah untuk ke go internasional ya kan. Ya harapannya ya membina atlet-atlet yang muda ya lebih baik lagi dan lebih berprestasi lah. Gitu. Amin. Sponsors makin banyak lagi berharap Om? Nah itu penting. Karena tadi saya udah bilang kalau kita makin go internasional lebih biaya lebih tinggi. Pasti bedanya tadi kan nanya kan bedanya itu lebih tinggi biayanya. Berarti kalau ada apa-apa kontak senter kemana Om? Umasnya ada umas KGB? Gak ada. Oh gak ada. Terus? Oh langsung ke Om Ben berarti ya. Terakhir ke Om Roy nih. Iya. Agenda 2023 yang tentunya akan semakin padat. Akan semakin melang-lang buana. Harapan ke depan untuk teman-teman atlet juga mungkin ada pesannya bagi cyclist. Kalau saya sih pribadi berharap kita semakin konsisten aja sih. Itu aja. Ya entah di balapan lokal, entah balapan di continentalnya, di pembinaan kita ya konsisten dan kompak gitu ya itu aja lah cuma harapan kita itu aja. Kerjasama gitu ya itu buat teman-teman atletnya. Teman-teman sepedanya dong Om yang suka gue sebareng kan pas banyak nih. Teman-teman sepedanya terus terang untuk generasi COVID-nya ya kan. Generasi COVID-nya. Benar jadi kemarin kan sempat melonjak member kita penuh, rame, tiba-tiba sekarang turun. Generasi COVID-nya kembali ke aktivitas masing-masing ya untuk mereka ya kita mengingatkan bahwa masih ada olahraga sepeda siapa tahu kangen gitu loh sama kawan kita. Jadi bisa balik lagi gitu. Kita nggak kemana-mana. Saya sama Om Ben masih goes setiap hari ya Om ya. Kumpul 5-10 Om, kumpul 5-10 tiap hari. Tuh, setiap 5-10 kumpul di champions. Nanti kangen nih Om Ben, Om Roy melihat cyclist-cyclist mudah-mudahan bisa rame lagi ya. KGB juga terkenal katanya kalau riding pagi-pagi juga cukup sebagai pasukan yang rapi ya katanya. Aku sempat baca artikel ya. Iya lumayan. Dan lumayan. Dan semoga bisa semakin rapi dan semakin rame sih paling pentingnya itu. Ditunggu lagi kehadirannya. Terima kasih Om Ben, Om Roy atas kunjungannya ke markas ICF sehat-sehat ya. Pokoknya lancar agenda-agenda kedepannya. Sama lagi semoga konsisten dan juga semoga terus bisa melahirkan prestasi-prestasi untuk teman-teman yang dibinanya dan juga untuk merah putih. Dan Sobat ICF itu tadi perbincangan aku bersama dengan komunitas Kelapa Gading Bikers. Salah satu komunitas sepeda terbesar yang ada di Indonesia. Kita sudah tahu kan apa nih program-program yang nanti akan dihadirkan oleh KGB. Jadi untuk seluruh cyclist, untuk seluruh Sobat ICF yang mungkin ingin bergabung bersama dengan KGB langsung aja. Keep up copyin Instagramnya di Kelapa Gading Bikers. Akhirnya aku Arsia Nabila. Maksudnya kerabat kerising bertugas pemain itu undur diri. Jangan lupa terus olahraga, terus bersepeda dan sampai jumpa. Dadah! Sampai jumpa!